Inspirasi Andrea Hirata untuk menulis novel sekelas Laskar Pelangi lagi boleh jadi akan terhenti sejenak. Pasalnya, penulis yang kini disanjung jutaan orang itu harus berbagi konsentrasi dengan kemelut masa lalunya dengan sang mantan istri, Roksana. Seperti diberitakan hotshot edisi minggu 23 November lalu, Roksana mengugat Andrea karena dianggap melecehkan dirinya. Setelah sempat bungkam, semalam bertepatan dengan peluncuran karya terbarunya, Andrea akhirnya angkat bicara perihal pembatalan pernikahannya selama ini dipersoalkan oleh Roksana. Secara hukum, pernikahan saya telah dibatalkan pengadilan agama Surabaya karena ternyata orang yang saya nikahi masih merupakan istri sah orang lain. Kami menegaskan kembali bahwa dengan adanya kutusan pembatalan pengadilan agama Surabaya tanggal 29 Januari 2001, maka demi hukum keringkahan tersebut adalah batal. Sehingga tidak mempunyai kelas hukum lagi terhadap lain kami. Konflik ini terjadi 8 tahun silam, kala itu Andrea yang baru 2 tahun menikahi Roksana berniat membatalkan pernikahan tersebut karena merasa Roksana telah membohongi dirinya. Roksana yang sebenarnya masih menjadi istri sah seorang pria Dede Suherman mengaku dirinya berstatus janda. Tapi menurut Roksana, Andrea sudah mengetahui status dirinya saat akan melamar dan akhirnya menikah. Bahkan keluarga Andrea sendirilah yang meminta Roksana agar statusnya diputihkan saja. Saya dituduh menipu, memasukkan data di buku pernikahan, terus saya dituduh masih satu rumah dengan mantan suami yang dulu gitu kan. Saya kaget, padahal kita awalnya udah pernah memberitahu sebelum menikah. Kita udah memberitahu status saya seperti apa, terus keluarga saya juga udah memberitahu seperti apa. Dia tidak keberatan. Status gadis atas permintaan di saat itu keluarga mereka yang menginginkannya gitu. Saya tidak tahu, kalau saya tahu kenapa saya menginginkannya. Jangan berbohong. Jangan bohongin orang-orang di Indonesia ini. Jangan apa sih susahnya? Bila bilang kalau dia udah pernah nikah, apa sih susahnya? Malu gitu. Nggak perlu malu kok kalau kita udah pernah menikah, misalnya kenapa harus malu? Roksana sendiri tidak membantah kalau dirinya pernah menikah sebelum menikahi Andrea. Tapi pernikahan pertamanya hanya bertahan selama tiga hari. Ia bercerai karena di desu Herman suami pertamanya masih berstatus suami orang lain. Dan perceraian itu baru diputuskan pada bulan Maret tahun 2001. Sementara Roksana menikahi Andrea pada tahun 1998. Fonis pembatalan pernikahan yang diajukan Andrea pun jatuh sebelum perkawinan Roksana dengan suami pertamanya di Fonisirai. Kalau status hukum yang pertama, jadi Mbak Roksen itu sudah dikirim surat talak. Dari kawinan yang pertama, nah disitu secara agama sudah tidak ada. Kalau misalnya saya bisa jelaskan kronologisnya, putusan pembatalan pengadilan agama Surabaya itu Januari 2001. Sedangkan putusan cerai saudari Roksana dengan saudara Dede Suherman itu Maret 2001 setelah pembatalan. Dari data yang ada, jelas Andrea tidak bersalah jika menuduh Roksana telah membohongi dirinya. Tapi mengapa gugatan pembatalan itu baru diajukan setelah dua tahun dia berumah sama dengan wanita yang juga teman masa kecilnya itu. Saya ini pegawai benar-benar, jadi ada prosedurnya. Jangan istilahnya melecehkan saya lah gitu, istilahnya kita udah menikah, kok tiba-tiba dia bilang belum menikah. Jadi selama dua tahun itu apa gitu? Proses pernikahan itu kan, seperti pertanyaan tadi kan selama dua tahun itu berproses. Jadi itu jawabannya, jadi tidak pernah terjadi kehidupan rumah tangga. Terima kasih telah menonton!